Pernah kepikiran gak sih bahwa potongan French Crop cocok gak ya untuk dahi yang lebar atau yang berbentuk huruf M? Nah di video kali ini gue mau buat potongan French Crop di dahi yang lebar teman-teman dan berbentuk huruf M ya. Nah buat kalian yang pengen tau kayak gimana langkah-langkah atau step by step gue dalam potongan French Crop di dahi yang lebar berbentuk M. Simak terus Hai 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 halo teman-teman apa kabar kalian semua disana mudah-mudahan baik-baik aja ya dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat laut dan udara tentunya. Oke balik lagi di channel Deddy Kingkat channel kesayangan Tukang Cukur dan customer Tukang Cukur. Nah yang kayak gue singgung di awal tadi gue mau buat potongan French Crop di dahi yang lebar yang biasanya berbentuk huruf M. Paham ya biasanya dahi yang lebar ya pokoknya kalau kalian perhatiin jidat gue itu bentuk ngebentuk huruf M. Nah begitu juga dengan customer gue kali ini nih teman-teman. Nah cocok atau enggak French Crop di tipikal dahi seperti ini? Nah menurut gue cocok-cocok aja asalkan tingkat kelebarannya tidak terlalu tinggi. Tingkat kelebarannya tidak terlalu lega teman-teman. Nah untuk langkah di awal gue langsung potong bagian atasnya potong pendek. Karena kebetulan customer gue kali ini pengen potongan pendek tapi dahi yang berbentuk huruf M itu bisa dikamuflasekan. Nah langsung aja gue sarankan untuk potongan French Crop ini. Jadi nanti waktu di crop di bagian depannya dahi yang berbentuk huruf M tersebut bisa terkamuflase dengan crop yang ada di depan. Oke dan lanjut setelah gue potong rambut bagian atas teman-teman dan gue langsung ke guard nomor 2 kali ini. Nah jadi gue pakai guard nomor 2 ya teman-teman kali ini sebagai dasar atau sebagai baseline atau garis dasar. Nah garis dasar ini adalah dimana area gue akan membuat fade-nya teman-teman. Jadi bagian samping sama belakang nanti akan gue buat fade lebih tepatnya middle fade ya teman-teman ya. Jadi gue pakai guard nomor 2 untuk bagian samping dan belakang. Cocok banget dengan keinginan customer gue yang pengen rambutnya dibuat pendek dan tipis. Karena setelah gue analisa bentuk kepalanya pun agak cembung ke samping teman-teman. Nah disinilah gue mesti peka dan paham untuk mengenali anatomi kepalanya atau bentuk kepalanya. Terutama di bagian samping. Ada cembungan di area di atas telinga. Nah disitulah gue harus memposisikan guard clipper gue atau sepatu clipper gue yang ada nomornya itu maksudnya ya. Yang ada nomor 1 nomor 2 nah itu gimana caranya nanti cembungan bentuk kepala di bagian samping itu tidak tampak saat customer gue melihat di tampak depannya. Oke setelah pakai guard nomor 2 teman-teman di bagian samping dan belakang sebagai baseline. Kali ini gue buat guideline atau garis dasar teman-teman. Nah dimana garis dasar ini adalah start nanti gue akan memulai gradasinya. Oke dan next lanjut ke guard nomor 1 kali ini pakai leveringnya close. Pokoknya ini kan tetap dengan prinsip buat garis ilangin garis ya. Waktu buat garis itu leveringnya close. Artinya ini gue pakai guard nomor 1 itu pun lagi buat garis teman-teman yang gue sebut middle line. Nah jadi disini sudah ada 3 garis ya. Yang pertama garis yang pertama yang pakai guard nomor 2 tadi itu baseline. Nah garis kedua yang paling bawah yang pakai zero tadi itu gue nyebutnya guideline atau garis pandu. Nah sekarang middle line atau garis tengah. Nah setelah garisnya hilang eh setelah garisnya ada langsung gue hilangin. Nah tadi kan buat garisnya pakai levering close. Nah ngilanginnya pakai levering open. Oke sesimpel itu teman-teman untuk membuat gradasi atau fit yang biasa gue lakukan. Tahap-tahapan step by step atau langkah-langkah yang gue lakukan dalam membuat gradasi atau fit. Nah gimana nih teman-teman yang sedang belajar mencukur atau teman-teman yang sedang mencari referensi gaya rambut. Nih kalau kalian memiliki dahi yang lebar yang jidatnya lebar yang berbentuk huruf M ya sama sih kayak gue. Cuman gue sudah terlalu parah sepertinya jadi kalau gue potong fresh crop menurut gue terlihat sedikit memaksakan. Jadi gue gak pernah cobain potongan fresh crop tapi boleh sih nanti akan gue coba. Kalau memang nanti gue potong fresh crop gue akan buat videonya ya. Dan kalian siap-siap nonton video gue yang gue potong fresh crop ya. Oke dan next teman-teman ke langkah berikutnya setelah tadi pakai nomor 1 gue buat middle line dan langsung gue hilangin garis tersebut. Kali ini gue mau ngilangin guideline-nya teman-teman atau garis yang bawah itu. Nah dimulai dengan zero leveringnya open dan sedikit ke bawah leveringnya close. Kalian mesti perhatiin tahapan-tahapannya ya kalian mesti perhatiin komposisinya. Yang penting kalian paham prinsip dan komposisinya. Nah ini ada tambahan satu lagi nih biasanya kan prinsipnya buat garis hilangin garis. Nah tapi kalian harus sadar komposisinya fade atau gradasi itu kalau kita lihat dari bawah itu dari habis ke ada-ada. Atau dari habis ke atas itu semakin memudar, semakin menumbuh. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah tahu komposisinya kita akan tahu gimana cara menempatkan leveringnya itu. Dimana dirasa membutuhkan levering close, dimana dirasa membutuhkan levering open. Jadi panjang pendeknya sudah tahu, nah disitulah komposisinya mulai dari habis ke ada-ada. Nah itulah komposisi dari fade atau gradasi ya teman-teman ya. Sedangkan prinsipnya buat garis hilangin garis. Bukan begitu. Dan next kali ini gue pakai grad nomor setengah teman-teman. Untuk lebih memperhalus gradasi yang gue buat. Nah ini nih, di area sini adalah yang gue bilang tadi tulang kepala atau anatomi kepala customer gue ini ada cembung ke samping. Nah disinilah gue mesti hati-hati supaya nanti jadi potongannya waktu dilihat tampak depan itu tetap flat. Tetap bisa dibilang square kalau dilihat dari depan. Oke jadi fungsi dari gar nomor setengah ini adalah untuk lebih memperhalus gradasi yang gue buat. Nah udah hampir kelihatan ya gradasi atau fade yang gue buat. Dan next kali ini gue pakai trimmer. Sering banyak yang nanya, bang itu trimmernya trimmer apa? Oke, trimmernya trimmer Kimei serinya KM1971. Ingat ya catat ya, Kimei KM1971 gue belinya di Shopee. Jadi buat kalian yang pengen cobain trimmer ini, gue tidak sedang mempromosikan karena gue tidak di-sponsori juga. Setidaknya ini recommended dilihat dari harganya yang miring tapi dengan kualitas yang tidak miring. Oke, apa sih fungsinya gue pakai trimmer ini? Teman-teman ini adalah area transisi di mana nanti bagian bawahnya akan gue shaving. Dan area di atas trimmer adalah clipper. Nah ini adalah area transisi supaya nanti tidak timbul garis saat gue shaving di area bawahnya. Nah contohnya kayak kali ini sedang gue shaving dan gue buat outline di bagian samping sama belakangnya. Nah gimana teman-teman? Oke enggak? Step by step atau langkah-langkah? Ada enggak di antara kalian yang sudah nyobain langkah-langkah atau step by step yang biasa gue lakukan? Ada enggak? Komen ya di bawah ya buat info-info. Kalau gue ngeliat komentar-komentar di video-video gue sempurna sih banyak yang sudah nyobain dan ada yang kesulitan, ada yang enggak-enggak aja. Untuk yang kesulitan, jangan ragu mencoba, jangan ragu mengulang dan teliti dan telaten. Itu kuncinya, itu sudah menjadi kunci. Teliti dan telaten itu sebaiknya kita miliki sebagai tukang cukur karena inilah keterampilan atau kerajinan tangan seni di atas rambut teman-teman. Jadi jangan malas-malas, jangan. Apa pokoknya terus belajar, terus dilatih. Jangan beranggapan kalau gue tiba-tiba langsung bisa kayak gini. Enggak, proses gue juga panjang dalam belajar mencukur. Melewati kegagalan-kegagalan, melewati kesalahan-kesalahan. Jadi buat kalian yang sedang belajar nyukur, jangan ragu dan jangan bimbang. Tetap telaten, semangat dan gas terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!